Halo semua, di video pembelajaran komputer kelas 2 kali ini, Miss Angel akan membahas tentang tombol-tombol pada keyboard. Seperti terlihat pada gambar, tombol keyboard itu ada banyak dengan tombol-tombol yang berbeda. Ada tombol yang untuk mengetik huruf angka, ada tombol caps lock, tombol shift, backspace, enter, dan lain-lain. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari tombol tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama ada tombol enter. Tombol enter ini fungsinya sama seperti OK. Tombol enter ini menyatakan bahwa perintah dilakukan dengan selesai. Atau jika bisa kita mengetik, tombol enter digunakan untuk membuat paragraf baru. Yang kedua ada tombol spasi, yang berfungsi untuk memberikan spasi atau jarak dari kata pertama dengan kata berikutnya. Terus ada tombol caps lock. Nah, tombol caps lock ini jika kita tekan, maka huruf yang akan kita ketik selanjutnya menjadi huruf kapital. Selanjutnya adalah tombol delete. Tombol delete digunakan untuk menghapus huruf atau angka yang berada di kanan kursor. Sedangkan tombol backspace sama fungsinya dengan tombol delete, yaitu menghapus, tetapi bedanya dia menghapus huruf atau angka yang berada di kiri kursor. Selanjutnya adalah tombol control dan ALT. Keduanya disebut sebagai tombol berpasangan karena berfungsi jika ditekan dengan tombol lain. Lalu ada tombol shift. Tombol shift ini berfungsi untuk membuat huruf kapital secara manual. Lalu ada juga tombol-tombol yang mengetik huruf dan angka. Sepertinya itu saja yang dapat Miss jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.